Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat uhwah islamia Semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Serta dilancarkan segala urusan-urusan kita Pada video pembahasan kali ini Kembali saya akan menanggapi channel Al-Hayat Yang mengangkat topik daftar orang-orang yang dibunuh Nabi Muhammad SAW Nah bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama Ini adalah daftar orang-orang yang diperintahkan Muhammad untuk dibunuh karena menentang dia Asma binti Marwan Penyebabnya adalah membuat syair yang menentang Muhammad Hasilnya dia dibunuh Sumbernya adalah Kemudian Abu Al-Faq adalah orang Yahudi yang juga membuat syair yang menentang Muhammad Dia dibunuh juga Sumbernya sama Anda bisa lihat di situ Anadir Ibn Al-Harit Sebuah ayat Al-Quran itu diturunkan tentang dia Ya karena mengejek Al-Quran sebagai dongeng orang-orang dari zaman kuno Dia dipenggal oleh Ali Sumbernya sama Ibn Issyam dan Ibn Issyak Sirat Rasulullah Dan Quran Surah 83 ayat 13 Kemudian Ukba bin Abu Mu'aid Dia ditangkap di dalam pertempuran di badar dan dibunuh Dan tidak ditebus karena dia melemparkan isi perut binatang yang mati kepada Muhammad Dan melilitkan kainnya di leher Muhammad saat Muhammad sedang berdoa Sumbernya sama Ibn Issyam dan Ibn Issyak Kemudian dicatat juga di Atabari Volume 9 Hari-hari akhir Muhammad Di Sahih Bukhari Volume 1 Buku 9 Hadis 499 Dan di volume 6 Buku 60 Hadis 339 Kemudian ini Kab Ibn Al-Asraf Menurut Ibn Issyak Muhammad memerintahkan para pengikutnya untuk membunuh dia Karena dia pergi ke Mekah saat badar Dan melecehkan Muhammad Dan menyusun ayat-ayat Dimana dia meratapi para korban Qurayshi yang terbunuh di badar Tidak lama kemudian dia kembali ke Medinah Dan menyusun ayat-ayat cinta yang bersifat menghina tentang wanita muslim Ibn Katir menambahkan bahwa dia menghasut orang-orang untuk melawan Muhammad Lalu Muhammad memerintahkan untuk membunuh dia Anda bisa baca sendiri ya Sumbernya ada di situ Kemudian Abu Rafi Ibn Abu Al-Huqaik Karena dia mengejek Muhammad dengan membuat puisi Sumbernya Anda bisa lihat sendiri di situ Kemudian Khalid Ibn Sufan Dia dibunuh karena ada laporan Dia akan mengadakan serangan terhadap Madinah Dan bahwa dia menghasut orang-orang di naklah Atau uranah untuk memerangi kaum muslim Sumbernya Anda bisa baca sendiri di situ Abu Aslah Amer bin Abdillah Al-Jumahi Dia seorang tahanan yang dilepas kemudian membentuk tentara Dia mati di penggal Sumbernya dari Atabari volume 7 Pondasi dari perkumpulan Muawiyah bin Al-Mugirah Dia dituduh oleh Muhammad sebagai mata-mata Kemudian dia pergi ke Uthman Sepupunya untuk berlindung Dan Uthman mengatur untuk kembali ke Mekah Tetapi dia tinggal terlalu lama di Medinah Setelah Muhammad mendengar dia masih di Medinah Dia memerintahkan untuk membunuh Mugirah ini teman-teman Ya memerintahkan kematiannya Kemudian Al-Harith bin Suawid Al-Ansari Allah mewahyukan Quran surah 3 ayat 86 Yang mengindikasikan Bahwa mereka yang menolak Islam Setelah menerimanya harus dihukum mati Jadi ini yang murtad Dia meninggalkan Islam dan bergabung dengan Qurais Sumbernya dari Ibni Syami, Ibni Syak Kemudian Quran surah 3 ayat 86 sampai 88 Kemudian Abu Sufyan Abu Sufyan ini adalah pemimpin suku Qurais Jadi pemimpin sukunya Muhammad Itu juga dibunuh Karena politeisme Anda bisa baca sendiri sumbernya disitu Quran surah 3 ayat 86 sampai 88 Dan juga dari Sirat Rasulullah Kemudian ini suku Qurais Bukan Quraisnya Muhammad Ini suku-suku Yahudi Menurut Muhammad Setelah melihat sekilas keterangan sodari Kristen kita ini Saya sampai senyum-senyum dobel Maksudnya gini Judul kontennya Daftar semua orang yang dibunuh Muhammad Tetapi ketika melihat isi kontennya Yang berdurasi 2 jam lebih Itu pembahasannya kemana-mana Sangat bervariasi dan tidak konsisten dengan judul yang dia buat Makanya saya langsung memangkas ke intinya saja Dan itu pun tetap tidak sesuai judul Daftar orang yang dibunuh Muhammad Tapi yang dibahas Daftar orang yang diperintahkan Muhammad untuk dibunuh Melihat hal ini Menurut Anda Berbeda atau tidak? Karena selama ini saya menjadi Muslim Dan membaca sejarah-sejarah peperangan yang dihadapi Rasulullah SAW Tidak ada satu riwayat pun yang pernah saya dapatkan Bahwa Nabi Muhammad pernah membunuh orang dengan tangannya sendiri Walaupun dalam aturan peperangan Kalau tidak membunuh Ya dibunuh Sangat wajar Tapi kalau dalam peperangan pun Saya belum temukan riwayat Atau siapa-siapa saja yang Rasulullah bunuh Dan perlu diketahui Apakah orang membunuh itu asal bunuh saja Atau ada sebab akibatnya Sekali lagi pakelah akal sehat kita Hingga bijak dalam menelaah sesuatu Saya buka dengan Al-Quran Surah Al-Qahtsar Ayat 3 yang berbunyi Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus Setiap orang yang membenci dan memusuhi Rasulullah SAW Maka pasti Allah menghancorkannya Dan menghilangkan kebesarannya Di antara Atsar Yang terkenal adalah Yang menyebutkan bahwa Daging para ulama adalah racun Lantas bagaimana dengan daging para nabi SAW Dalam hadis sohih disebutkan dari Rasulullah SAW Allah telah berfirman Barang siapa yang memusuhi waliku Maka aku nyatakan perang terhadapnya Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memusuhi para nabi SAW Dan barang siapa menyatakan perang terhadap Allah Pastilah ia akan hancur Ini ada di Asyarimul Maslul Ibnu Taimiyah Halaman 164-165 Hukum bunuh bagi penghina nabi Sekali lagi menghina Rasulullah SAW Tidak seperti menghina manusia lainnya Menghina beliau Sama saja dengan menghina Allah sebagai zat yang mengutusnya Berarti juga menghina Islam Yang dengannya dia diutus Jika demikian wajarkah apabila umat Islam bangkit berdiri Memprotes dan melawan para pencela nabi SAW ini Allah SWT berfirman Jika mereka merusak sumpah atau janjinya Sesudah mereka berjanji Dan mereka mencerca agamamu Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya Agar supaya mereka berhenti Al-Quran Surah At-Taubah ayat 12 Dalam ayat di atas Allah menyebut orang yang mencerca agama Sebagai gembong kekafiran Tentu saja predikat ini lebih buruk dari sekedar kekafiran belakang Karenanya sebagian ulama menjadikan ayat di atas Sebagai dalil untuk menyatakan wajibnya membunuh setiap orang Yang mencaci agama Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya Dari ayat ini diambil dasar hujah atau argumentasi untuk membunuh orang yang mencerca Rasulullah SAW Atau orang yang mencerca agama Islam atau mencelanya Tapi tidak mengapa mari kita telah daftar orang yang diperintahkan Muhammad untuk dibunuh Nah disini ada Asma binti Marwan Ibnu Abbas berkata Seorang wanita dari kabilah Tathama bernama Asma binti Marwan Mengejek Nabi SAW Melalui syairnya Mendengar ejekan tadi Nabi berkata kepada para sahabatnya Siapa yang siap menyelesaikan urusan wanita itu untukku? Seorang lelaki bernama Umair bin Adi bin Al-Khattami berdiri Saya Lalu ia pergi mencari wanita tadi Dan lalu membunuhnya Setelah menyelesaikan tugasnya Dia langsung kembali dan melaporkan kepada Rasulullah Beliau pun kemudian bersabda Kambing betina sudah tidak bisa lagi menanduk Umair lalu menuturkan Lalu Nabi SAW berpaling kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya Dan kemudian berkata Apabila kalian ingin melihat seorang lelaki yang menolong Allah dan Rasulnya Secara diam-diam dan tidak diketahui orang Maka lihatlah kepada Umair bin Adi Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Assyarin Al-Maslul halaman 95 Wanita yang bernama Usama atau Asma adalah wanita yang sangat membenci Agama Islam Ia tidak segan-segan untuk menyakiti dan menghasut Nabi Lalu ia juga menyakiti orang-orang yang masuk agama Islam Walaupun mereka berasal dari kabilahnya Ia juga pernah melemparkan darah haid ke dalam Masjid Bani Qadhamah Maka ketika kezalimannya sudah semakin menjadi Akhirnya seorang muslim dari kaumnya sendiri membunuhnya Namanya adalah Umair bin Adi Al-Qatami Tidak satu orang pun dari kabilahnya yang menyesali kematiannya Apalagi menyalahkan Umair Karena memang perilaku Usama sangat buruk sekali dan terlalu kejam terhadap orang yang mau masuk ke Islam Lalu ketika Umair bertanya kepada Nabi Tentang hukuman yang harus ia terima setelah membunuh Usama Beliau berkata tidak ada yang berduka atas kematiannya Nah ini ada di kitab sirah Ibn Hisham dan kitab lainnya Saya singkat saja begitu pula dengan Abu Afaq Al-Nadar Ibn Al-Harid Ukba bin Abu Mu'ayy Ka'ab Ibn Al-Asraf Abu Rafi Ibn Abi Al-Hukaik Falik Ibn Sofyan Dan lain-lain Logikanya begini Kita tidak perlu jauh-jauh dulu ke Nabi Muhammad Di Indonesia saja Jika Anda melakukan penistaan agama Memfitnah, menebar kebencian akan dihukum Apalagi mengolok-ngolok Nabi Allah Bahkan Abu Lahab yang tidak lain adalah Paman Nabi Muhammad SAW Sendiri yang membenci Nabi Dan berusaha menjatuhkannya Allah sudah menetapkannya sebagai penghuni neraka Jahanam Padahal saat itu Abu Lahab masih hidup Tapi ayat itu sudah turun Nah bagaimana dengan Bani Quraiza? Pada tahun 627 Ketika pasukan Mekah dan para sekutunya mengepung kota tersebut Dalam pertempuran kandak Disebutkan dalam sumber-sumber Islam Bahwa Bani Quraiza telah melanggar fakta perdamaian Dengan Muhammad dan pengikutnya Karena tidak membantu mempertahankan Iyastrip Namun malah bersakutu dengan musuh Yaitu menyerang kaum muslim dari belakang Ketika terjadi serangan para penyerang Mekah Dari depan kubu pertahanan Sebaliknya dalam sumber-sumber barat Disebutkan bahwa Bani Quraiza Tidak berniat untuk melakukan tindakan tersebut Jadi sangat jelas bahwa kaum Yahudi ini Yang melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Yang kita kenal dengan Piagam Madinah Logika Anda dan saya membuat kesepakatan perjanjian bersama Untuk melindungi wilayah Tapi Anda menikam saya dan pasukan saya dari belakang Dan Anda serta pasukan Anda melanggar sendiri perjanjian yang dibuat bersama Pantas tidak kalau saya memberantas Anda dan pasukan Anda Sesuai dengan aturan hukum yang juga kita buat bersama Coba buka nalar Anda Nah bagaimana kaum Nabi Nuh AS mengejek Nabi Nuh Yang kemudian Allah mengazap mereka Bagaimana kaum Nabi Lut yang menentangnya Dan memperolok-olok Nabi Lut Yang kemudian Allah mengazap mereka Dan juga kisah para utusan-utusan Allah lainnya Mari kita lihat kisah Nabi Musa AS Yang membunuh orang dengan tangannya sendiri Ketika Nabi Musa meninju orang Mesir Yang berkelahi dengan orang dari Bani Israel Orang yang ditinju oleh Nabi Musa kemudian meninggal Musa kemudian menyadari hal tersebut salah Dan menganggap perbuatan tersebut bersumber dari setan Musa berdoa Ya Rabku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri Karena itu ampunilah aku Maka Allah mengampuninya Sesungguhnya Allah Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang Al-Quran Surah Al-Qasas Ayat 16 Bagi orang-orang Bani Israel Apa yang dilakukan oleh Musa Merupakan perbuatan yang wajar Karena membantu orang-orang Bani Israel Karena pada saat itu yang menjadi pemimpin adalah Seorang raja yang jahat Yaitu Fir'aun Tapi jika ditinjau lebih jauh Bahwa membunuh tanpa pembuktian terlebih dahulu Tetap merupakan hal yang tidak dibenarkan Ya Rabku, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku Maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa Al-Quran Surah Al-Qasas Ayat 17 Bahkan Bibel pun sangat banyak perintah untuk membunuh orang Ini ada di 1 Samuel 15 Ayat 3 yang berbunyi Jadi pergilah sekarang Kalahkanlah orang Amalek Tumpaslah segala yang ada padanya Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan Kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusup Lembu maupun domba, untah maupun keledai Di dalam perjanjian baru Yesus yang didakwah oleh Kristian sebagai Tuhan Dan mengajarkan ajaran kasih sayang Ternyata berkata sebagai berikut Ini ada di Matthew 10 Ayat 34 yang berbunyi Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi Aku datang bukan untuk membawa damai Melainkan pedang Sama halnya di Lukas 12 Ayat 51 Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan Kataku kepadamu Bukan damai Melainkan pertentangan Berikutnya Lukas 12 Ayat 49 Aku datang untuk melemparkan api ke bumi Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala Ini artinya mengobarkan perang ya Lukas 19 Ayat 27 Akan tetapi semua seteruku ini Yang tidak suka aku menjadi rajanya Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku Nah ayat selanjutnya Matius 15 Ayat 30 Dan campakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Ini ajaran tanpa belas kasihan Kenapa Anda tidak menelaah bibel Anda sendiri Dan sibuk mengklaim Nabi Muhammad SAW Yang notabene beliau memerintahkan hal tersebut Karena ada sebab akibatnya Apakah dengan mengklaim hal ini Anda terlihat bijak dan akademis? Sangat-sangat keliru Karena Anda tidak menyadari dari sisi ajaran kitab Anda sendiri Dan memakai logikal falasi Satu-satunya jalan untuk ngeles dari ayat-ayat di atas Tidak dilakukan oleh inisiatif Yesus adalah menolak bahwa Tuhan yang ada di perjanjian lama Tidak sama dengan Tuhan yang ada di perjanjian baru Jadi bijaksanalah untuk menyimpulkan sesuatu Sesuai konteks dan yang terpenting Biasakanlah membandingkan atau komparasi secara seimbang Apple to apple Bukan apple to banana Ayat perang dikomper dengan ayat damai Ayat melakukan perlawanan terhadap penindasan Dikomper dengan ayat berkasih sayang Hal ini tidak akan memperlihatkan Anda Sebagai manusia yang terdidik dengan baik Pesan saya Jauhilah sifat hipokrik Nasihat kali ini Nonton sinetron azab Itu membuat kita tobak Bukan malah hafal lagunya opik Saya akhiri pembahasan kali ini Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik Kurang lebihnya mohon dimaafkan Akhir kata Maha benar Allah dengan segala firmannya Allahumma salli ala Saya Dina Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!